Terima kasih bersama saya Farah Pemutasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Jejaran Kepolisian Polres Cimahi akan melakukan sejumlah skema pengaturan arus lalu lintas di jalur wisata lebang saat libur natal dan tahun baru 2023 mendatang. Salah satunya dengan menerapkan sistem one way secara situasional jika kepadatan di jalur wisata di Bandung Barat mengalami peningkatan. Sebanyak 300 personil petugas kepolisian dari Polres Cimahi akan disiagakan di beberapa titik jalur wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat dalam mengamankan arus lalu lintas di libur natal dan tahun baru seperti Cisarwa, Parongpong, dan Lembang. Hal tersebut disampaikan Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan usai melaksanakan apel gelar pasukan operasi lilin lodaya di Makopoles Cimahi Kamis Pagi. Menurut Imron, khususnya untuk jalur wisata yang ada di Bandung Barat, pihaknya akan menerapkan sejumlah skema secara situasional jika di jalur wisata Lembang mengalami peningkatan arus lalu lintas saat libur natal mendatang seperti pemberlakuan sistem satu arah dan pemenggalan di beberapa titik agar tidak terjadi kemacetan. Jadi khusus di KPB, tiga tempat kita menjadikan berhasil karena mohon maaf, bisa tanya paling banyak di sana. Cisarwa, Parongpong, dan Lembang. Di tempat itu, kita tempatkan personil kurang lebih sebanyak 300 dan kedua, kita melihat situasi dan kondisi. Tentunya, kita seperti sebelum-sebelumnya, kita bisa melakukan satu arah ke puncak atau sebaliknya. Dalam pengamanan operasi rilin rodaya di wilayah hukum Pores Cimahi yang meliputi kota Cimahi dan Bandung Barat kali ini, sebanyak 1.200 personil gabungan diterjun untuk mengamankan libur natal yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah setempat. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV